Ya di bilang karma, ya karma sih Sekarang nih kita merasakan Apa yang Mami Hrita rasakan ya gak sih Terus anaknya sekarang membongkar air Ibunya sendiri Kita lihat dari Dua sisi ya kan Bahwa si Loli ini gak punya Figur-figur lainnya Gak punya om, gak punya tante gitu kan Kalau kalian lihat gitu ya Si Lintang juga udah gak disana Gitu Siapa tante-nya? Ibu Peri, si Fitri Si Fitri aja sekarang gak komen tentang si Loli gitu ya Mana yang katanya Apa ibu angkat, ibu angkat Bayarin sekarang Kalau misalnya kalian lihat Ada gak Fitri ikut campurnya tentang ini gak ada Dia cuci tangan gitu Tapi Ya dibilang karma, ya karma sih Karena Dia sekarang nih kita merasakan Apa yang Mami Hrita rasakan ya gak sih Secara gak langsung ya Kan Seolah-olah nih Si Loli ini anak durhaka kan Dibayarin sekolah ke London 2 miliar gitu kan Apa Udah besar gitu ya Yang Yang ngebesarin si Nikita sendiri Gitu kan Terus tiba-tiba sekarang si Loli speak up gitu kan Pengen 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 Apa Berdiri di atas kakinya sendiri gitu kan Dan Ngebongkar aib-aibnya Si Nikita gitu Ngebantuin si Anthony de Dola kan Sakit gak sih Sebenernya sakit ya Kalau misalnya musuh-musuhnya Nikita yang speak up Mungkin Mereka gak Dia gak peduli Yang speak up ini anaknya sendiri gitu loh guys Itu lebih Lebih Menyakitkan ya Buat Buat dia Yes Spinningnya Sini kita ini So Minta support Pembantunya Teman-temannya Polisi Segala macem Untuk membuat Membuat cerita bahwa Si Loli ini Badung Si Loli ini gak bisa itu Ya namanya umur lagi segitu Emang lagi bandel-bandel Bandelnya sih Kita gak bisa memenangkan Loli juga Gitu kan ya Lagi bandel-bandelnya dan Orang yang dia bisa lihat Secara Langsung Jadi Figurnya Ya ibunya sendiri Ibunya sendiri aja Bisa jadi contoh Gitu ya Lucunya dia membandingkan Dirinya dia sama lontek gitu ya Sama lontong Kan Dia bilang gitu Tadi baru liat Gue liat story Dia kan Dia punya Apa Punya bintang tamu Lontek Mantan katanya Terus Anaknya pengen Sekolah jadi pesantren Bukan masalah Lonteknya sih sebenernya Kalau lontek Maya cari orang Cari duitnya gitu ya Tapi pribadiannya Dia bipolar gak sih Ibu ini Gitu kan Secara gak langsung Dia mengup status Dia gitu Oh iya gue menanggungkan Apa Membayari Membayari Anak Anak Apa Mantan Anak lontek Biar jadi Pahalanya jadi Ilang gak sih Bilangin Oh gue bayarin tuh Anak mantan lontek Biar Biar bisa sekolah Aku gak Nyalahin mantan lonteknya Tapi Aku liat Storynya dia gitu ya Dia mengup bahwa Dia membantu Seorang anak Mengcompare Ceritanya tentang Nama dia gitu Jadi Seolah-olah Gak apa-apa deh Apa Ibunya lontek Tapi anaknya Jangan jadi lontek Gitu kan Gue jadi mikir Jadi dia Mengiyahkan dia lontek Apple 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 kan Jadi dia mengcompare kan Dia Punya Apa Gestar Tentang apa Nikita Apa sih Lupa gue namanya Shownya itu Yang sama dokter Oki Tentang lontek-lontek Dia bilang Mantan lontek Berarti dia mengakui Dia mantan lontek juga Secara gak langsung ya Soalnya Yang dia compare ini kan Mantan lontek Anaknya Pengen ke Pengen ke Apa Pesantren gitu kan Nah si Loli juga dulunya Di pesantren Makanya dia bilang Harus si Loli itu Menjadi Orang yang Bisa Hafal Hafal Al-Quran Segala macem Gitu kan Berkomentar ini Serem-serem Sedep sih Pasti ntar gue diserang Gue aja Orang yang gak Gak deket samanya kita Dianceng dibunuh Apalagi anaknya Jadi gue percaya sih Anaknya disuruh mati Disuruh Disuruh Bunuh diri Dianceng-ancem Aku percaya Karena Itu yang dilakukan Ke orang-orang Walaupun cuma verbal aja ya Tapi Mental Kena mental Kalau gue sih gak kena mental Gue juga di Amerika Gitu kan ya Tapi sampai netizen Nanyain Yoke Cocok itu ditembak Mau ditembak Sama Nikita Gue udah bilang Beratus kali-sekali Gak pernah gue ditembak Atau diancam Sama Nikita Gitu ya Sama siapapun Gue gak pernah ditodong Sama Sama siapapun Gitu kan Terus anaknya Sekarang Membongkar Ibunya sendiri Buat Kebebasannya Dia Ya secara gak langsung Ini karmanya dia Gitu Apa yang Nikita lakukan Kepada orang-orang Yang jahat Ini yang dia Tuai sekarang Gitu kan Dia pernah jahat Sama banyak orang Segala macem Makanya kita speak up Gitu Dia kalau ngebully Orang lain Bisa Tapi ngebully Anaknya sendiri Lebih Lebih apa ya Lebih kena gitu Ya Itunya apa Pembalasannya Karena Yang dia Harapin kan Anaknya Terus anaknya Sekarang kayak Sudah gak Satu dia Sudah gak mau pulang Lagi ke Indonesia Kedua Ini udah dibatas Bahwa Ya mungkin Mungkin satu saat nanti Mereka bakal Baikan ya guys Gak tau Cuman Kalian bisa liat lah Segokil Apa gitu Mereka Ngebuka-buka Ib satu Yang lainnya Bukannya mereka Silent gitu ya Apa Menutupi Tapi membongkar-bongkar Jadi Tektokan gitu Satu bilang Iya aku tuh Kabur tuh Karena gak dikasih makan Dikunci segala macem Makanya aku sampai lompat Yang satu Bilangnya Apa Kabur Gak adalah Laki Katanya Apa Sampai lakinya Dipenjara Segala macem Si Loli Dijahit Segala macem Jadi Netizen tuh bingung Mana yang Mana yang Apa Mana yang bener Ya Ya Whatever It is lah ya Itu Urusan mereka sih Cuman Aku kasih Opinion aja Bahwa Gini udah Waktunya Loli udah Waktu yang tepat Juga sih Sebenernya Dia udah Di Amerika Udah Di UK Lagi SMA Dapat support Dari Dari Mantan Lakinya Si Apa Nikita Ada juga Antoni Katanya Antoni Mau Apa Bayarin Sekolahnya Dia Segala macem Gak harus Di private school Juga sih Sebenernya Bisa Di public school Murah Dan Bisa gratis Dia bisa Dia bisa Minta Perlindungan Anak Si Antara Di UK Atau Di Indonesia Ya Karena Kekerasan Dalam rumah Tangga Itu Bisa Bentuk Apapun Ya Gak Seharus Fisik Ya Mental Psikis Juga Bisa Kenapa Aku Tahu Ini Karena Ya Adalah Ya Orang Terdekat Aku Melaporkan KDRT Dan Kena Pasalnya Itu Bisa Dipenjara Gak 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 Main Loh Ya Dan Orang Bisa Lihat Ngebuktinya Langsung Bukannya Katanya Katanya Ya Jadi Hati-hati Sayang Ini Komentar Aku Aja Sih Ya Kalau Kalian Dengerin Oke Kalau Gak Dengerin Ya Gak Papa Cuman Apa Yang Aku Aku Experience Ya Ini Sama Sini kita Pasti Selalu Repeat Gitu Ngebungkam Musuhnya Mengancam Musuhnya Terus Membuat Fitnah Gitu Itu Repetitive Gitu Dia Tidak Mengakui Bahwa Dia Salah Dia Tidak Mengakui Gak Mau Damai Juga Jadi Kayak Yang Habit Gitu Bad Habit Buat Dia Dia Gak Lihat Siapa Itu Mau Musuhnya Mau Keluarganya Mau Anaknya Same Shit Gitu Dia Gak They Don't Si Nikita Gak Unit Bahwa Ada Perbuatan Dia Yang Salah Untuk Bisa Sampai Sejauh Ini Sampai Anak Yang Memberontak Ini Dan Gue Gak Gak Membenarkan Loli Karena Dia Masih Umur 16 Tahun Perlu Bimbingan Dan Dia Sampai Ngehubungin Tantanya Aiko Apa Dari Papahnya Itu Wow Katanya Semoga Ada Ada Jalan Untuk Si Loli Untuk Apa Bisa Bisa Independen Gitu Gak Harus Tergantung Sama Ibunya Apa Yang 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 Dilakukan Kita Sebenarnya Ada Bagus Untuk Mengirim Dia Ke UK Ya Karena Kalau Di Indonesia Tinggal Ditarik Yaudah Balik Ke Rumah Kalau Di UK Kan Jauh Kayak Sini Kita Coba Gak Bisa Ke UK Visanya Belum Ke Belum Ke Approved Makanya Sekarang Dia Selalu Bilang Balik Aja Nak Nanti Kita Ke Psychiater Gitu Kan Ke Dokter Minta Minta Diobati Segala Macem She Need Therapist For Sure Dalam Konteks Apa Untuk Untuk Healing Dia Dulu Dia Harus Mencintai Dirinya Sendiri Menerima Dia Sendiri Dan Forgive Her Gitu Karena Kalau Dia Tidak Bisa Memaafkan Dia Sendiri Percuma Pulang Juga Ntar Repeat Lagi Balas Nanti Makin Makin Ribut Gitu Karena Si Loli Ini Belum Dapat Belum Dapat Jawaban Atau Her Own Peace Ya Masih Galau Gitu Di London Dia Sengsara Sengsara Sebenernya Sudah Dibayarkan Semuanya Tapi Ya Pasti Perlu Extra 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 Love Extra Time Extra Support Gitu Namanya Anak Perlu Kasih Sayang Sebenernya Aku Nggak Bilang Nikita Nggak Kasih Sayang Cuman Dia Tau Bahwa Anaknya Bandel Anaknya Mirip Dia Makanya Dia bilang Dia Nggak Mau Dikompare Bahwa Apple Lesson Fall Far From The Tree Bahwa Buahnya Nggak Bakal Jauh Dari Pohonnya Gitu Kan Dan Itu Pun Dia Nggak Mau Mengakui Gitu Loh Hehehe Muzica Muzica